Oke, lanjut cerita Sam Gondrong. Sebelumnya Sam Gondrong dan Sam Udin menarik 3 unit truk dan dibawa ke bengkel Pak Mukidi. Sampai di bengkel, Pak Mukidi bingung karena tidak ada ruangan lagi untuk menyimpan truk. Pak bengkel berniat untuk merenovasi bengkel, akan tetapi kalau bengkel direnovasi. Otomatis, perbaikan truk ditunda sampai renovasi selesai. Sedangkan pemilik dam truk canter, meminta agar pengerjaan truknya dipercepat. Jadi, Pak bengkel harus menunda renovasi bengkel sampai dam truk canter selesai. Pak bengkel Mukidi harus mengeluarkan beberapa truk agar ada ruang. Proses perbaikan dam truk canter dimulai. Pertama-tama yang harus dikerjakan adalah memperbaiki kabin truk yang kerusakannya mencapai 90%. Kita lihat saja, apakah kabin truk ini bisa diperbaiki? Sudah 10 jam, Pak bengkel Mukidi dan Sam Sur mengerjakan kabin dam truk ini. Kelihatannya, mereka menyerah, melihat dari kerusakannya memang mustahil untuk bisa diperbaiki. Kalaupun bisa, biayanya lebih mahal ketimbang beli kabin bekas. Pak bengkel menghubungi pemilik dam truk canter untuk memberi tahu bahwa kabinnya tidak bisa diperbaiki. Dan menyarankan agar membeli kabin bekas. Pemilik dam truk men setuju. Yang terbaik saja, Pak. Yang penting dam truk, saya cepat selesai pengerjaannya. Kata pemilik dam truk senter ini. Pak bengkel Mukidi menugaskan Sam Sur untuk mencari kabin canter bekas. Sambil menunggu, Pak bengkel mulai melepas bagian troll yang harus diganti ataupun diperbaiki. Mulai dari melepas pengaman samping, melepas selebor, melepas bemper belakang mbois, melepas bar, melepas kabin, dan menjualnya ke tukang rongsok. Kembali ke Samsul yang sedang ke lokasi tempat jual beli kabin truk bekas. Sampai lokasi, ada dua unit kabin truk canter. Setelah negosiasi harga, kabin truk langsung dibawa pulang. Sampai di bengkel, kabin truk langsung diturunkan. Tidak ada lagi proses berbaikan, hanya tinggal proses pemasangan dan penambahan. Pemilik dam truk ini, meminta agar truknya dimodifikasi, truk ala Kalimantan. Jadi gak sabaran melihat dam truk ini kembali mengaspal. Insya Allah truk ini akan selesai besok. Terima kasih. Terima kasih.